Kami segera instruktur pelatihan pengolahan hasil pertanian berterima kasih kepada PT. Energi Bayu Jeneponto yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Jayalah pertanian, mari bekerja! Penuh semangat dan inovasi! LTEB, KERES! Diawali dengan kenyataan produk telur asin yang memiliki kolesterol yang tinggi dan telur asin yang beredar di pasar, warung, mall, dan berbagai tempat lainnya memiliki rasa yang tidak berbeda. Hal ini memberi ide untuk membuat produk telur asin dengan tambahan rasa nikmat, gurih, berbumbu, juga sehat. Kalau telur asin biasa, hanya memiliki rasa asin biasa saja. Namun telur asin buatan kami dan kawan-kawan ada pedas dan baladonya. Inovasi telur asin pedas ini dipilih oleh karena efektif meminimalisir bau amis yang identik pada telur asin. Nah, peluang bisnis untuk telur asin terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis telur asin menjadi pilihan bisnis olahan telur yang menjanjikan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yulianti SST dari Dinas Pertanian Kabupaten Jenepontol dalam episode Rayuan Pulau Kelapa. Pohon kelapa biasa dijuluki pohon kehidupan. Julukan ini diberikan karena semuanya bermanfaat lho. Nah, kali ini saya ingin mengajak ibu-ibu bagaimana memanfaatkan buah kelapa menjadi cemilang yang sihat dengan berbagai varian rasa, baik rasa coklat, rasa stroberi, dan original. Karena buah kelapa dapat menjadi sumber energi lho, apalagi habis olahraga. Bisa juga menahan rasa lapat dan menstabilkan gula dan... Pengolahan buah tomat dengan rasa kurma, atau yang terkadang orang sebut tomatur. Kenapa komoditi ini yang akan kami jadikan sebagai bahan pengolahan? Salah satunya adalah melimpahnya hasil panin petani. Utamanya pada saat panin raya, yang mana terkadang hasil petani harganya sangat rendah dan tidak dapat disimpan lama. Pengolahan hasil ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baru jika kita berbicara di dunia pengolahan hasil. Akan tetapi di Kabupaten Jeneponto secara khususnya, belum ada yang melaksanakan kegiatan pengolahan buah ini menjadi sesuatu yang baru. Nah, disinilah peran penyuluh untuk memberi motivasi dan inspirasi untuk melakukan pengolahan hasil panin, sehingga dapat bernilai lebih tinggi di pasaran. Bapak dan Ibu, kita mengenal makan untuk hidup? Ataukah hidup untuk makan? Kenapa saya bertanya demikian? Karena itulah keseharian kita. Nah, makanya makanan yang kita konsumsi ini butuh keanekaragaman, agar kita tidak monoton terhadap jenis makanan itu, itu saja. Sementara, di sekitar kita ternyata banyak sekali potensi tanaman, pangan, dan hortikultura yang membutuhkan sentuhan inovasi, sehingga makanan tidak lagi monoton. Oleh karena itu, disinilah fungsi kita sebagai penggerak pertanian, dalam hal ini penyuluh pertanian, maka diperlukan lahirnya ide-ide atau sentuhan inovasi untuk memperhatikan keanekaragaman produk pengolahan hasil komoditi kacang hijau, jagung manis, dan bawang merah. Hal lain perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat atau konsumen tentang nilai gisinya. Kenapa perlu kita inovasikan nilai tambah pendapatan ketika kita produk masal, serta bisa menjadi rujukan inovasi bagi hasil produk hortikultura lainnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan bernilai muamalah. Pelatihan ini adalah pengolahan hasil pertanian yang ada di sekitaran Jeneponto. Seperti kacang hijau, daun bayam, jagung, bawang, kelapa, cabai, dan tomat yang semuanya murah serta mudah didapatkan. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah. Terserah jeruk puru. Tapi kalau mau enak, daun jeruk puru. Cuma kebetulan saya persiapkan itu daun jeruk puru kering di kulkas. Jadi saya tidak bawa, saya pakai jeruk manis. Jiruk puru dan jiruk. Jiruk puru dan jiruk. Terima kasih. 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 kemudian dikeluarkan bijinya isi dalamnya setelah itu diturunkan di air garam Hai Oke sekarang aja di sekarang action teras semalaman diri diri kita kepalkan ini dihilangkan airnya dijemur kemudian dijemur eh waktu penjemuran itu ada yang matahari sampai sampai matahari sampai kering sampai kayak seperti kormat sampai ke merah-merah kalau dikumpal-kumpal gitu sampai ke merah-merah setelah itu dijemur ya iya dijemur di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di su hai 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 dari tujuan itu tadi aku eh apalagi eh most brand gitu supaya tidak laku-laku gitu dikasih itu aja itu Oke berapa masa bantuan gulik perlu dijelaskan dari awalnya awalnya gimana apa-apa jagung-jagung manis jagung-jagungnya di-pep dulu dulu dimasak sampai dua kali mendidih kemudian ditumbuk bumbunya bumbunya itu bawang merah sama bawang putih kalau mau ada rasa lain kita bisa tampai serai sama ketumbar sama merica kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam jagung yang sudah dimasak dimasak tadi kemudian dikasih diaduk sampai merata bumbunya kemudian dikasih turun diadunan dianunya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di gedung serbaguna Sipatangari pemda jeneponto dan dilaksanakan selama satu hari Hai 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 Terima kasih telah menonton Pelatihan ini diprakrasai oleh PT. Energi Bayu Jeneponto melalui program CSR. Instruktur teknis berasal dari tim PPL Dinas Pertanian Jeneponto. Selain materi cara mengolah hasil pertanian, juga diberikan materi teknik praktis membuat dan mendesain kemasan untuk produk sendiri yang menarik dan bernilai jual yang layak. Output dari pelatihan ini adalah ibu-ibu rumah tangga dapat menciptakan usaha sendiri di rumahnya dan dapat memberikan lapangan kerja bagi tetangganya dan memberikan nilai tambah untuk daerah Jeneponto. Dalam bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih baik.